Jumlah persentase selisih suara melibih 2% dari total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten baru tahun 2020 menjadi alasan Majelis Hakim Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon Malkan Amin Asalahuddin Rum. Putusan nomor 89 garis miring PHP titik bub garis datar 19 romawi garis miring 2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten baru pada Rabu 17 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menyebut jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 13.100 suara atau 12,27 persen, sehingga melebih persentase sebagaimana diperseratkan dalam pasal 158 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Oleh karena itu sambung Saldi, Mahkamah tidak mempertimbangkan dali-dali pemohon karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Mahkamah berpendapat dali dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan meneruskan perkara tersebut ke pemeriksaan persidangan lanjutan. Seperti diketahui pada persidangan penahuluan yang digelar pada 28 Januari 2021 lalu, pasangan calon nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Baru harus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melengkapi syarat pencalonan. Sehingga pemohon mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh KPU menampakkan perbuatan tercelah, diskriminatif, serta bertentangan dengan norma dan etika penyelenggara pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, jujur, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu, KPU Kabupaten Baru sengaja mengabekan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan rekomendasi bawah selu Kabupaten Baru. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!